Intro Jadi kemarin malam, beberapa hari yang lalu kita lakukan gelar perkara dan kita tingkatkan status saudara I yang mana ada laporan dari pelapor tentang penipuan tiket Mandalika sebesar 66 juta rupiah kemudian dari hasil gelar perkara yang kita lakukan minggu yang lalu status kita naikkan sebagai tersangka dan karena yang bersangkutan juga dilakukan pemanggilan saksi juga tidak hadir maka kemarin kita lakukan penangkapan selama 1 kelihatan 24 jam kita lakukan pemeriksaan dan kasusnya tetap kita lanjutkan ditangkapnya di mana? ditangkapnya di daerah... mana korea? rupa saya kalau misalnya di daerah Lombok Tengah kalau nggak salah saat ini wajib lapor pada daerah? saat ini kita kenakan wajib lapor dan kalau memang pelapor atau korban tidak mau berdamaian dengan yang bersangkutan tentunya akan kita teruskan kepada persidangan namun saat ini kan memang rekan-rekan juga tahu ada proses restoratif justice yang memang itu juga akan kita kedepankan kalau memang restoratif justice tercapai korban mau berdamaian dengan yang bersangkutan tentu peluang untuk selesai di luar pengadilan akan besar namun kalau korban atau pelapor tidak mau selesai di luar pengadilan secara restoratif justice kasus akan kita lanjutkan penipuan? jadi sekarang kalau posisi tersangka gimana itu? posisi tersangka wajib lapor tidak dilakukan penahanan karena selama ini yang tersangka ini dikenal kebal banget sama hukum nih makanya orang-orang pager itu kan dulu sekarang nggak ya? sekarang jangan sadir? sekarang jadi berumunnya kan tersangka? saya kurang kopi nanti kita cek apa ini yaudah kalau gitu kita ngopi aja dulu selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati